Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show, koalisi perubahan yang digagas Nasdem Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024 masih tersandung urusan pendamping. Pembahasan alot soal nama Cawapres Anies Baswedan membuat negosiasi Nasdem Demokrat dan PKS menemui jalan buntu. Demokrat bersikuku menyodorkan AHY, sementara Nasdem ingin nama Cawapres ditentukan belakangan. Deadlock Cawapres Koalisi Anies Baswedan. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu yang paling ujung ada Ketua Relawan Anies Baswedan Pak Laude Bashir. Selamat malam Pak Laude. Selamat malam. Ada Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Koiri. Selamat malam Gus Coy. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada juru bicara Partai Demokrat, Bang Irwan Veko. Selamat malam Bang Irwan. Selamat malam Mbak Nana. Dan teman saya sudah berkali-kali datang ke sini. Terima kasih Direktur Ekskutif Parameter Politik Mas Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Malam Nana. Agak panas kayaknya ya hari ini akan dipanaskan ya. Panas, harus panas. Oh harus panas. Karena ini koalisnya sudah ditunggu-tunggu. Dan bergabung juga secara virtual, himpunan mahasiswa politik dari UIN Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UIN. Terima kasih sudah bergabung. Nanti teman-teman bisa bertanya. Kemudian melontarkan kritik. Ataupun mengungkapkan pendapatnya ya. Dalam forum ini. Karena memang sebagai bentuk partisipasi publik. Political show CNN Indonesia. Ingin mengajak teman-teman pemilih muda. Untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Dan masa depan Indonesia akan bergantung pada kalian. Karena kalian jumlahnya 60%. Jadi apakah kalian percaya? Dengan apa yang di ucapkan oleh Narasumber di sini? Nah silahkan nanti bisa dikritisi bersama-sama. Terima kasih teman-teman. Langsung saja saya ke Bang Irwan. Bang Irwan ini fresh langsung dari Pacitan. Kayaknya banyak nih pesan-pesannya ketua majelis tinggi. Persisnya umroh ke Pacitan. Umroh ke Pacitan. Oke Bang Irwan ini koalisi perubahan. Yang digagas Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Sudah berbulan-bulan. Ini belum jadi-jadi. Persoalan Cawapres memang jadi ganjalan. Oh makasih selamat malam Mbak Nana. Jadi kalau permasalahan koalisi ini kan disampaikan deadlock itu sebenarnya tidak. Karena bukan jalan buntu yang dilakukan ini Mbak Nana. Tapi ini jalan terang. Jalan kesejahteraan masyarakat. Rakyat Indonesia untuk menuju perubahan dan perbaikan. Jadi kalau dibilang koalisi ini kemudian mandek di Cawapres itu sebenarnya tidak tepat. Karena memang saat ini tim koalisi dari PKS, Demokrat Nasdem ini memang sedang merumuskan. Bukan hanya di kandidasi Cawapres-Cawapres tetapi tentang banyak hal. Banyak hal yang kemudian nanti menjadi jalan perjuangan kita untuk memenangkan suara rakyat. Partai Demokrat tidak pernah memaksakan Cawapres, Cawapres siapa. Tetapi bagi kami juga tidak boleh kemudian Cawapres dan Cawapres itu dipaksakan. Tidak boleh si A dan si B. Jadi yang muncul sekarang dari kami itu bagaimana kemudian proses kandidasi Cawapres ini bisa kemudian membawa nanti koalisi perubahan dan perbaikan ini menjadi pemenang di pemilu 2024. Oke jadi tadi Anda katakan bahwa tidak ada paksaan dari Demokrat AHI harus Cawapres. Berlaku umum kami tidak memaksakan. Yang itu dulu karena kan ketua umum Anda itu namanya Agus Arimurti Yudeno. Itu tidak harus jadi Cawapresnya Mas Anies Baswedan? Ya di saat sisi fair dan rasionalitasnya memunculkan bahwa Mas Agus tidak cukup untuk memenangkan bersama Anies Baswedan. Dan tentu itu sisi rasionalitas koalisi yang harus kemudian diterima bersama. Tetapi saat ini kita memang fokus pada bagaimana kemudian membangun komitmen antar parpol yang nanti jatuhnya membawa koalisi perubahan dan perbaikan ini sampai pada tujuan. Makanya kita bilang bahwa tiga prinsip terkait koalisi perubahan dan perbaikan ini bukan hanya berhenti di proses kandidasi Cawapres. Karena nanti juga ada aktivitas kampanye, pemilu, bagaimana kemudian pemenangan suara rakyat di pemilu. Berarti AHY Cawapres Anies bukan harga mati ya? Ya begitu pun tapi AHY juga tidak boleh kemudian ada kemudian persepsi bahwa AHY tidak boleh jadi Cawapres Pak Anies. Karena rasional kita di berbagai survei yang muncul tren akhir ini faktanya memang AHY dipilih anak muda. Kemudian pasangan Anies AHY mampu mengungguli pasangan dari beberapa simulasi paslon-paslon lainnya. Oke tapi tadi dari hasil survei bedanya tidak begitu jauh kalau misalnya Anies dipasangkan dengan AHY ataupun dipasangkan dengan Coviva ataupun dipasangkan dengan Aher. Itu lembaga survei bukan satu, ada beberapa lembaga survei yang tadi kita paparkan. Ya kita punya hitungannya jadi sisi objektifitas kita melihat bahwa dari beberapa survei yang memang selama ini cukup tepat dan objektif menempatkan bahwa AHY paling rasional dan paling memungkinkan untuk kemudian mengungguli pasangan yang lainnya pada pemilihan presiden di 2024. Oke saya dengar informasi bahwa dipacitan pada saat Pak Susilo Bambang Yudhoyono ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengumpulkan anggota fraksi, anggota DPP, pengurus DPP dan juga DPD seluruh Indonesia itu ada arahan khusus dimana disitu disebutkan bahwa harus ada prinsip fairness ketika capresnya dari Nasdem tidak boleh Nasdem yang menentukan capresnya itu juga dari Partai Demokrat itu betul apa tidak dan tetap Mas AHY arahannya adalah Anies AHY di bulan Februari. Benar gak arahannya Pak SBI seperti itu? Oh Mbak Nana gak ada disana. Makanya saya tanya betul gak informasi itu? Disana itu kita dikumpulkan itu agar kita semua solid dan... Gak ada arahan itu ya? Optimis tidak ada arahan itu justru kita disana semua disatukan dalam ini bahwa optimis koalisi ini makin menuju jalan terang tidak pernah kita berpikir deadlock karena kita yakin bahwa koalisi perubahan dan perbaikan ini tidak antitesa dari kondisi rejim dan masyarakat saat ini. Banyak yang harus didiskusikan selain daripada sekedar kandidasi capres dan capres. Oke Bang Irwan boleh membantah gak masalah karena saya dapat informasi dari tiga politisi demokrat top position semua menjawab ataupun menjelaskan semua sama. Gak apa-apa gak perlu dibuka gak masalah. Saya udah dapet informasi saya udah tanya. Gu Coy, kalau tadi tidak dijawab secara gamblang sebetulnya oleh Partai Demokrat bahwa AHY tidak harus harga mati tapi juga jangan ditolak. Berarti memang pada saat pembahasan koalisi antara Nasdem Demokrat dan juga PKS posisi cawal pres itu masih belum ketemu ya titiknya? Memang belum dibahas secara mendalam. Baru pikiran-pikiran yang berkembang di luar jadi belum fokus kepada seseorang dari partai apa atau tidak berpartai itu belum disitu. Jadi istilah ditolak dalam judul ini perlu direvisi. Jadi belum ada ditolak. Kata Pak SBY, semua ada solusi. Tidak ada yang tidak ada solusi. Itu ada dalam bukunya Pak SBY ya. Iya, selalu ada pilihan. Selalu ada pilihan ya. Maksudnya berarti ada pilihan lain. Selalu ada pilihan. Dan pasti ada jalan. Prinsip dari tiga partai yang sudah bersepakat untuk koalisi perubahan ini adalah menang. Semua yang kita bicarakan hal-hal selain masalah substansi, problem-problem, bangsa, juga wakil presiden yang, calon wakil presiden yang bisa mendongkrak suara atau dimana Mas Anies sekarang dianggap lemah. Oke, ahnya bisa gak melengkapi itu? Bisa, bisa. Jadi semuanya masih terbuka. Semua bisa. Kalau masuk sekeliling terus bekerja keras, ini kan masih ada waktu. Masih ada waktu. Begitu juga dari PKS. Bisa, semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya mungkin. Jadi belum ada sekarang itu prioritas siapa, siapa belum ada. Oke, tapi dari tim kecil yang kita dapatkan informasinya itu sudah membahas sampai ke nama. Nama cowok presiden itu yang membuat pusing di internal koalisi karena demokrat bertahan dengan nama AHI, kemudian PKS ya ikut saja gitu loh. Belum, belum, belum sampai, belum seotok-otok-otok itu gak ada. Semua masih terbuka. Semua masih terbuka. Tapi prinsip dari tiga partai ini adalah ujungnya yang penting menang. Oke. Yang penting, kalkulasi kemudian setelah didalami, diperdebatkan, dihitung, kalkulasi, kemudian itu siapapun yang muncul itu menjadi istihat bersama. Oke, tapi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Pak Ahmad Ali mengatakan kalau demokrat terus memasakkan AHI sebagai cowok pres, maka koalisi ini tidak akan berjalan. Kalau, itu kan kalau. Berarti kalau demokrat memaksakan, koalisnya gak akan berjalan. Begini, kesimpulannya juga bukan serta mereka seperti itu. Kalau demokrat memaksakan AHI, koalisi ini berjalan. Kalau yang lain juga, memaksakan siapa-siapa, semuanya juga akan, semuanya juga akan menolak. Oleh karena itu, semua dibeber di meja, ayo kita bicarakan, siapa dari sekian ini, sekian ini yang memungkinkan memang kita untuk memenangkan, untuk kemenangan, bisa menongkrak suara Mas Anis. Selain itu juga adalah calon presidennya. Kita sepakat calon presiden Anis. Menurut Anis, menurut Mas Anis, siapa? Siapa? Misalnya begitu. Itu juga tetap perlu didiskusikan. Pertimbangannya apa? Blah, 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 blah. Kalau tidak ada titik temu, misalnya ini, dalam bayangan saya, dalam titik temu, ujung semuanya ada pada Anis. Oke, jadi Mas Anis yang akan memilih ya pada akhirnya siapa calon presiden. Sementara, ya, tiga partai ini, tiga partai, sudah sepakat untuk berkoalisi. Dan ketika memutuskan kok ada yang sedikit tidak puas, segala macam itu kan, ya, dalam sebuah proses wajar aja. Tapi saya yakin kelegowoan, keikhlasan, kemudian setelah itu keyakinan bahwa yang dipilih Anis adalah pasangan yang dianggap ideal dan bisa menangkan dalam pertarungan. Oke, dia mengatakan legowo kalau misalnya nanti Mas Anis pada akhirnya gak akan memilih AHI. Kan saya bilang semangat koalisi tiga partai ini kan sama-sama penting, sama-sama setara dan apa namanya, yang dikedepankan bagaimana bisa kemudian memenangkan suara rakyat. Jadi tiba pada yang sisi rasional dan prosesnya fair, win-win. Win-win itu artinya gak mungkin dong ada satu partai, dua partai, kemudian rekan kita, sahabat kita, saudara kita, dia dirugikan, kemudian bagaimana apa yang kita dapatkan, apa yang kita berikan. Mungkin juga kita berikan, nih partai kami, silahkan. Karena ini membicarakan mengenai bagaimana nasib bangsa ke depan, bagaimana merubah kondisi saat ini, sesuai dengan semangat koalisi yang diinginkan Pak Anis juga, yaitu koalisi perubahan dan perbaikan. Jadi nanak, ini kan bukan hanya soal wapres. Setelah menang, siapa pun wapresnya, kan juga banyak pilihan. Disitu kan ada banyak jabatan, banyak posisi. Oke, pembagian kekuasaan nanti bisa dibagi. Namanya politik harus share. Nanti, sebentar-sebentar, saya putarkan dulu ini penting sekali pernyataan ketua umum Anda. Jadi menurut Gus Coy ya, kalau gak ada pecawa wapres kan bisa bagi kursi-kursinya, nanti Mas Adi bisa ini, ini belum apa-apa, udah ngomongin pebagian kursi menteri. Jadi gini, artinya itu tetap banyak pilihan. Dalam politik jangan diputar-putar soal wapres, wapres, wapres. Dalam posisi kekuasaan itu banyak. Jadi, kita harus arahkan ke sana. Jangan muter-muter di sini. Kita tunggu, sebentar. Ini saya mau putarkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono, menanggapi soal pernyataan dari Waketum Nasdem, Ahmad Ali, bahwa kalau Demokrat memaksakan AHY sebagai cowok pres, maka koalisi akan berjalan atau tidak berjalan. Kita dengarkan sama-sama. Saya juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak. Ada yang saling memaksakan begini. Contoh memaksakan itu begini. Pokoknya wajib si A. Itu maksa. Apapun ceritanya, saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya yang penting si A. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya yang penting jangan si A. Sama-sama memaksa. Kami sepakat tentu tidak seperti itu sebenarnya. Jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud tadi adalah, kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah SWT, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Sebuah poros alternatif, sebuah poros perubahan yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia. Gus, Nasrud merasa tersindir nggak dengan pernyataan itu? Jangan ada yang memaksakan kehendak. Tidak ada yang memaksakan. Semuanya ini masih wacana. Semuanya masih terbuka. Nggak boleh saling memaksakan. Tapi prinsip yang harus dipegang, termasuk dari Mas Ahaya tadi itu adalah, sama-sama bersepakat nilai ini, nilai prinsip gerakan perubahan. Nah itu, itu kuncinya ada di situ. Dan itu udah bulat. Itu udah nggak ada masalah, ini bulat. Nah, untuk ke situ maka berarti harus koalisi. Sebentar lagi dideklarasikan. Wapresnya bisa tidak buru-buru sekarang. Bisa nanti sambil mematangkan masing-masing diri. Tapi semuanya tetap terbuka. Kemudian yang harus dipegang juga adalah, dalam koalisi ini bukan hanya berbicara wapres. Ketika kita menang, posisi-posisi yang lain, dan urus negara itu banyak. Sektornya, ya kan? Posisi juga banyak. Jadi jangan hanya memikirkan posisi wakil presiden. Nah, oleh karena itu, kita harus selonggar, dan wartawan juga termasuk nanak, jangan terlalu memaksa ada di sini. Wapres, wapres. Mas Ahaya juga tidak begitu kok. Mas Ahaya juga tidak begitu. Saut-sautannya pimpinan Demokrat dengan pimpinan Nasdem. Kalau misalnya tidak ada saut-sautan di publik, kita juga nggak akan bereaksi Gus. Oke, saya mau ke Mas Irwan. Mas Irwan, ini bentuk high call negosiasi saja, atau pada akhirnya nanti ya akan luluh? Jadi, saya bilang, faktor determinan daripada pembentuk koalisi itu memang di sini, capres-capres, tapi diskusinya bukan hanya berhenti di kandidasi. Kenapa kemudian Demokrat paralel dengan ketumahaya? Karena memang itu amanah rapimnas, untuk menjadikan ahaya pemimpin negeri ini. Kalau amanah rapimnas berarti harga mati dong. Itu kan keputusan rapimnas. Rapimnas itu arahan, tapi dibawa pada tim koalisi kita ingin menang. Jadi, trendnya juga harus dilihat, bahwa memang trend Mas Ahaya di Demokrat, memang mampu kemudian membawa Demokrat masuk pada tiga besar. Itu dikonfirmasi oleh Super Survei. Kemudian dipilih oleh anak muda. Saat ini kita 18 persen dari 60 persen tadi pemilih anak muda, memilih Demokrat. Jadi, hal ini tentu kita dorong sebagai salah satu opsi. Kalau kemudian dianggap itu sebagai sebuah kengetotan, saya pikir itu bahasa yang berlebihan. Karena pasti dari tiga partai ini akan memberikan opsi-opsi pilihan kader terbaiknya. Dan kami berharap, ya pada proses nanti dipinalisasi, kandidasi capres-capres dari koalisi perubahan ini, memang wajahnya itu koalisi perubahan, bukan koalisi yang kemudian di situ justru sama dengan status quo yang sekarang. Oke, Mas Adi, Anda melihatnya ini bagaimana? Kalau tadi yang satu, Gus Coy bilang bahwa, ya koalisnya dibentuk dulu capresnya, tapi capresnya belakangan, tidak ada yang memaksakan kehendak, tapi di sisi lain, ini ada keinginan dari Partai Demokrat, Ratimnas, ingin Mas Ahaye yang maju? Ya politisi itu kan paling pandai menjembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Meski terjadi gejolak dan dinamika di dalam, pasti tidak ditampilkan ke publik. Kalau melihat statementnya Ahaye, ini tentu sebagai bentuk penegasan, jadi tidak ada orang yang kemudian bisa menolak Ahaye sebagai calonnya Anies, kan begitu. Tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Sementara bagi Nasdem, harga mati yang bisa menentukan pasangan Anies ya Anies Baswedan, dan bukan yang lain. Itulah yang saya sebut tadi, ada umbang kanan dan umbang kiri yang tidak ketemu. Nah yang kedua yang ingin saya katakan adalah, kalau melihat iman politiknya, mestinya ketiga partai ini sangat mudah untuk deklarasi. PKS, Demokrat, dan Nasdem, ini kan semangatnya sama. Satu, ingin melawan dominasi kekuatan politik Jokowi dan PDIP. Itu tidak bisa dibantah. Yang kedua, tinggal bersepakat soal bagaimana persepsi yang disampaikan kepada publik soal poros perubahan itu. Kalau Nasdem mengatakan perubahan itu tidak harus menghilangkan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama dua periode, tapi tidak bagi Demokrat seperti itu. Jadi Jokowi itu gagal total, ini rezim hutang, infrastruktur itu ugal-ugalan, banyak mangkrak, IKN itu adalah proyek yang tidak visioner, dan seterusnya. Di sini saja sudah tidak ada titik temu. Dalam konteks itu bagi saya, ketika ada ribut-ribut persoalan pencapresan, maka dua hal yang mesti dibedah, persoalan teknis dan subtantif. Teknis ini adalah soal cawapres siapa yang bisa mendampingi Anies. Tentu Demokrat tidak mau, seperti 2019 yang lalu, kasih dukungan kepada Torabon Subianto, ditinggal di tengah jalan. Tapi setelah itu ditinggalkan, Prabowo bergandengan dengan Senjaga Uno. Bang Laude mungkin jadi lawannya Prabowo saat itu. Melihat dari dekat bagaimana Demokrat ditinggalkan. Inilah yang sepertinya tidak mau, kenapa Demokrat dan PKS deklarasi secara bersama, hanya Anies Baswedan diusung, tanpa ada wakil presiden yang ditetapkan secara definitif. Pada level subtansi saya kira, ini tahun politik Nana, mestinya ketika partai ini memang ambil tonggak perubahan, pelawanan terhadap kekuasaan politik saat ini. Jadi Anies itu adalah capres yang, kalau menang jadi presiden, dia tidak melanjutkan IKN. Negara kita sedang lulus lantah pada soal ekonomi. Infrastruktur ini banyak mangkrak, mestinya dialokasikan pada bantuan sosial, di tengah kemiskinan, di tengah pengangguran dan semacamnya. Yang ketiga misalnya hal-hal yang lain, soal supremasi hukum, soal misalnya indeks demokrasi kita yang rada-rada kurang ya, dan berturun selama kurang lebih 5-10 tahun belakangan ini, kan itu yang sebenarnya disinginkan oleh publik, kalau narasinya datar-datar saja, melanjutkan Jokowi hanya sedikit saja yang dirombak, tentu penonton yang melihat dari jarak jauh, ini kecewa betul Nana. Jadi persoalannya setelahin nama Cawapres, yang belum ketemu titiknya di tengah, yang kedua adalah narasinya ya, karena yang satu ingin melanjutkan ke pemimpinannya Pak Jokowi, yang satu ingin perubahan. Oke saya akan tunjukkan siapa yang ingin perubahan betul-betul, ini tampaknya ada pernyataan dari Jubir Partai Demokrat, terkannya Bang Irwan juga yang sudah jelas-jelas mengatakan seperti ini, kita dengarkan sama-sama. Oke. Oke, kita baca sama-sama. Kami berpandangan bahwa deklarasi koalisi perubahan pada saatnya nanti akan menjadi game changer, karenanya figur Cawapres pendamping Mas Anies memiliki modal elektabilitas yang memadai juga mesti representasi aspirasi perubahan. Figur yang konsisten menyuarakan aspirasi perubahan, antitesa penguasa, bukan merupakan bagian dari atau beririsan dengan penguasa sekarang. Ini Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Ini ada perbedaan narasi tampaknya, perbedaan pandangan bahwa Nasdem ingin melanjutkan ke pemimpinan Pak Jokowi, tapi di satu sisi Demokrat, narasinya ingin memang perubahan aspirasinya. Gak apa-apa, bagus. Kan berbeda berarti. Nasdem kan juga perubahan. Coba di tagline-nya Nasdem sejak lahir itu ingin perubahan. Oke, berarti ingin perubahan ke pemimpinan Pak Jokowi? Iya, ingin perubahan juga, tetapi di dalam perubahan itu orang harus mengetahui tentang sejarah pemerintahan sebelumnya dari periode ke periode dan termasuk yang digantikan. Tidak mungkin dong yang sudah baik kita habisi atau kita mangkrakkan atau kita buangkan. Tidak mungkin. Itu kan juga tidak jujur kepada bangsa. Jadi negara ini punya tradisi, punya tradisi bahwa istilah jawanya itu mendem jeruh. Mikul duur, mendem jeruh. Jadi di satu sisi ada kontinuitas. Change and continuity maksudnya Nasdem. Ada sustainable. Tapi di sisi lain harus ada perubahan. Itu mutlak. Harus ada. Kalau enggak, yang namanya statusku. Padahal negara ini, negara bangsa kita ini dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Selain ada hal-hal yang baik, itu kita pertahankan, kita lestarikan, tapi juga pastilah ada hal-hal yang kurang, yang kacau, atau yang tidak sukses. Itu kita lakukan perubahan. Kita lakukan perbaikan. Jadi sama. Nah, narasi seperti itu itu wajar saja. Itu wajar. Tapi pada ujungnya, siapapun yang pikirannya agak radikal, pada ujungnya, pada saat kita mengeterapkan pikiran itu, itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi kearifan, kebijakan, itu tetap ada pada setiap pemimpin. Jadi intinya, nasib pengennya change and continuity. Perubahan dan keperlanjutan. Tapi kalau dari demokrat, pengennya betul-betul perubahan. Perubahan dan perbaikan. Sama, sumstansinya sama. Yang baik, dilanjutkan. Nah, itu sama. Oh, berarti ada yang bisa baik ya? Kalau rusaknya banyak ya, rusaknya. Saya bisa bantu ini untuk menjelaskan supaya tiga partai ada jalan keluarnya. Oke. Iya. Ada angka-angka statistik sebenarnya kalau mau gampang. Anis itu, saya kira elektabilitasnya sangat bagus kalau berpasangan dengan AHY. Dibandingkan dengan pasangan-pasangan lain. Dengan akhir, Anis agak sedikit jeblok. Dengan Haufi Fajilok, dengan Andika jeblok. Dengan Anis. Anis itu dengan AHY paling mungkin kalau melihat angka-angka statistik. Jadi kalau tujuan ketiga koalisi itu yang menang, sebenarnya Anis jawabannya. Ketimbang capek-capek misalnya Haufi Fah kemudian ataupun dengan yang lain. AHY maksud AHY berpasangan dengan Anis. Ketimbang capek-capek melirik Haufi Fah, Andika Perkasa dan tidak telampau mewakili kubu oposisi. Kalau Anis AHY replika wajah oposisinya sangat kuat. Pada level elektabilitasnya juga kuat. Jadi jangan rumit-rumit. Jangan-jangan ada seun-seun lain yang tak selesai. Apa itu seun-seun lain? Itu Gusco yang bisa menjauh. Sama Bang Laude itu paham betul seun-seunnya apa. Maksudnya kalau Nasdem itu setengah. Setengah oposisi, setengah koalisi. Saya mau ke Bang Laude. Bang Laude ini melihat kengototan dua partai ini ya. Demokrat dan juga Nasdem. Kalau PKS kita belum tahu. Tapi kayaknya PKS ikut-ikut aja. Apalagi sudah ketemu antara Pak SBI dengan Salim Segaf Al-Jufri. Ketua Majelis Surah. Bang Laude, khawatir nggak relawan bahwa kalau terus begini, ini ujung-ujungnya kayaknya koalisnya nggak jadi nih? Ya, kami ini kan relawan. Kami tahu dirilah. Teman-teman yang punya kewenangan tentang wakil, tentang pasangan, tentang postur koalisi dan turunannya. Itu kewenangan partai. Kami hanyalah bagaimana bekerja untuk, karena kami relawannya Mas Anis, fokus ya bagaimana meningkatkan popularitas elektabilitas Mas Anis. Mudah-mudahan kerja-kerja kami ini kemudian berkontribusi terhadap teman-teman partai. Bahwa kemudian hari ini Pilpres berbarengan dengan Pilek, ya tentu kita juga kemudian arahannya ya tetap juga akan sangat mendukung pada partai-partai yang mendukung Mas Anis. Prinsip kami adalah apapun makanannya, minumannya temanis. Siapapun wakilnya, yang penting Anis presidennya. Oke. Tapi kalau misalnya minumannya adalah Anis, tapi kan ini kalau koalisnya nggak terbentuk, Anisnya nggak bisa maju. Wah, ini kan begini. Kita sadarlah, waktu masih sangat panjang. Kalau kita belajar dari pemilu-pemilu Indonesia sebelumnya, penentuan Pilpres itu, pasangan itu, satu, dua hari menjelang pendaftaran pemilu. Ini harus kita syukuri. Hari ini nama Anis Rasid Baswedan pun selain Anis sudah bermunculan. Paling tidak ini memberi pelajaran pada kita semua masyarakat Indonesia bagaimana kemudian kita memilih calon pemimpin kita pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, lebih aktif. Kita melihat bagaimana kompetensinya, kita melihat bagaimana rekam jejaknya. Ya, ini adalah semangat kami partai, kami relawan. Kami bekerja, masuk dari rumah ke rumah, menemui, mencari simpatisan, adalah untuk kerja-kerja. Tapi kalau semakin lama partai-partai ini tidak berkoalisi ataupun tidak mengumumkan deklarasi, apakah ini tidak merugikan bagi Mas Anis? Tidak ada keraguan sedikitpun kepada kami, para relawan, dan kami yakini teman-teman partai, para partai, akan pasti menemukan jalan terbaik dan pilihan terbaik. Oke, optimis sekali ya relawannya Mas Anis ini optimis sekali Mas Adi. Relawan ini top. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi soal... Nah, nanti akan ada relawan cawapres buat Anis loh. Oh, oke. Karena Demokrat nggak nyaman kalau hanya disebut Anis ini harga mati, tapi cawapresnya nggak ada harga mati. Oh, ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam soal usulannya Gus Coy. Ada nama lain selain Ahaye yang mungkin bisa berpasangan dengan Anis Baswedan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di Political Show. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.